Anak-anak tahu ya, anak-anak ini pohon asem, tahu asem nggak? Tahu. Apa itu rasanya? Asem. Asem, pintar pohon asem rasanya asem. Ini dapat nilai lagi nih. Ini seperti dulu lagi, ini adalah pohon yang buat masak sayur. Pohon apa? Sayur bening? Bukan. Pintar, ini pintar. Akunya lupa, ini bisa jawab lagi nilainya seratus berapa kali ya cantik ya. Ini pohon kelor ya guys ya. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan cantik cerita Andika dan Atik. Oke guys, perteman kali ini aku berada di taman. Bisa kalian lihat belakang aku tamannya seperti apa. Dan taman ini pernah aku, pernah buat video di sini juga ya guys ya. Kali ini aku akan menunjukkan tanaman-tanaman yang baru. Dan yang utama adalah aku akan bermain sambil belajar. Dan memperkenalkan tanaman-tanaman yang berada di sini. Aku akan memperkenalkan tanaman-tanaman satu persatu di sini. Kepada anak-anak, yaitu saudara-saudara aku. Yaitu bocil-bocil aku. Hai, sini. Inilah saudara-saudara aku, si Ganteng dan si Cantik. Ini Ganteng-ganteng Serigala ya guys ya. Ganteng-ganteng, Ganteng nggak? Ganteng nggak? Ini cantik banget nih. Kucing dapur guys. Kali ini apa ini? Dan selanjutnya, ini ada cantik. Nama lengkapnya, cantik Aviva Safari. Ini yang namanya cantik ya guys ya. Kalau ini benar-benar cantik. Oke guys, selanjutnya aja. Aku akan memperkenalkan satu persatu tanaman untuk belajar. Untuk anak-anak mengenal tanaman ya guys ya. Oke guys, ikuti aku sampai selesai. Ayo guys, ayus. Oke guys, karena taman ini benar-benar seger suasananya dan indah, sangat cantik penataannya. Jadi ini digunakan untuk anak-anak karena disini banyak anak-anak, banyak bocil seperti itu ya guys ya. Sekarang aku memperkenalkan satu persatu. Silahkan Ica mau tanya apa? Pohon apa? Oh ini. Oke guys, kali ini anak yang cantik ini mempertanyakan pohon apa ini? Ica pohon. Oh iya, udah tau. Ternyata dia pintar banget pohon ridah buaya ya. Pintar. Nilainya berapa? 100, bintangnya 5, kasih sentan dan tangan gitu ya. Oke, selanjutnya Ganteng mau tanya pohon mana? Pohon mana? Itu jambu. Pohon jambu. Oh, pohon jambunya itu jambu kristal. Itu udah berbuah, nggak boleh dipetik ya. Bukan kita yang punya ya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya disini juga ada pohon petek. Seperti ini guys, pohon petek. Ya nanti Ganteng. Ini pohon petek. Dan selanjutnya, pohon apa itu cantik? Murbek. Hmm, disitu juga terdapat pohon murbek. Tapi mobernya belum keluar buahnya ya. Tapi pohonnya, oh ada buahnya kecil di bawah guys. Bisa dilihat. Silahkan kameramennya. Oke, selanjutnya disini juga terdapat apa ini? Ada yang bisa jawab? Ini apa ya? Sarang burung. Sarang burung. Burung. Dulu ada burungnya nggak? Ada. Burung apa? Anak-anak buah. Nggak mungkin lah. Yang jelas ada burungnya gitu ya guys ya. Dulu terdapat burung disini. Disini juga terdapat buah. Apa itu? Kelengkeng. Tahu buah kelengkeng ya? Itu buah kelengkeng kemarin berbuah. Buahnya udah besar-besar. Mungkin udah dipetik sama yang punya ya guys ya. Kita hanya menikmati udara pemandangan disini ya. Karena bukan kita yang menanamnya. Ingat ya, disini nggak boleh memetik. Tampak izin kepada yang punya. Oke, seperti itu ya guys ya. Mengajarkan anak-anak mengenal tanaman satu persatu. Dan selanjutnya, aku akan memperkenalkan tanaman daun salam. Ini kan bermanfaat buat memasak ya guys ya. Biarkan anak-anak ini bisa mencium aromanya daun salam seperti itu. Oke guys, ayo ikuti lewat mana ya. Oke, kalian boleh lewat sini. Aku lewat samping aja. Karena nggak naik ya guys. Oke guys, selanjutnya aku akan memperkenalkan kepada bocet-bocet ini. Anak-anak yang cakut-cakut dan cantik-cantik ini. Untuk memperkenalkan, mengenal tanaman yang sekitar sini ya guys ya. Yaitu tanaman daun salam. Anak-anak, ini tanaman apa? Daun salam. Buat memasak apa? Sayur bening. Buat memasak ayam semur seperti itu ya. Buat rica-rica juga bisa. Aduh, ini kita akan memetik daunnya dan mencium aromanya seperti apa. Biar kalian mengenal ya. Seperti jambu. Baunya udah tau? Tau. Diingat-ingat ya, daun salam baunya seperti ini ya. Sedikit. Seperti apa baunya? Bau jambu. Bau jambu. Kalau ganteng bau apa? Bau jambu. Cantik? Bau jambu. Bau jambu. Oke. Katanya baunya jambu sebenarnya salam itu sedikit. Ada sepet-sepet itu ya. Ini buat aroma memasak. Biar gak amis juga. Menambah aroma keharuman tersendiri seperti itu ya guys ya. Selanjutnya disini juga tersedia? Burung. Burung. Berada di sangkarnya. Seperti ini guys. Ini ada burung. Burung apa ini? Burung. Ini burung apa? Kameramen bisa tau? Burung. 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 Oh katanya ini burung apa tadi? Burung. Burung cekutur ya. Jangan dipetik ya. Kalau disini boleh menikmati mainan dan pemandangan. Pohon-pohon. Tapi gak boleh memetik karena bukan kita yang nam. Nam. Seperti itu. Disini juga cantik banget. Oke guys selanjutnya disini terdapat ini apa? Bunga. Bunga. Warnanya apa? Putih. Oke. Ini ada bunga warnanya putih. Di belakang ini juga ada rempah-rempah ya guys ya. Ini ada bumbu dapur itu kunyit gitu ya guys ya. Di belakangnya ada rida buaya yang sangat? Besar. Pinter. Oke guys. Disini sebenarnya ditanam baru menanam cabai dan terong. Tapi masih kecil jadi belum aku tunjukkan ya guys ya. Oke guys. Selanjutnya ayo anak-anak kita keliling kesebelah sini. Stop disini aja udah cukup. Kalian tau gak itu pohon apa? Ini pohon apa ini? Situ aja. Ini pohon apa? Ada yang tau? Ini pohon asem ya guys ya. Pohon asem guys. Anak-anak tau ya? Anak-anak ini pohon asem. Tau asem gak? Apa itu rasanya? Asem. Asem. Pinter pohon asem rasanya asem. Ini doang nilai lagi nih. Ganteng gimana gak bisa jawab. Anaknya kan soalnya kamu pinter. Ini pohon asem rasanya pasti? Asem. Pinter. Seperti itu ya guys ya. Oke anak-anak ayo ikuti. Lewat sini. Selanjutnya guys aku akan perkenalkan lagi buat sebelah pohon asem ya. Anak-anak ini sebelah pohon asem. Ada yang bisa jawab ini pohon apa? Pohon bu. Pinter sekarang yang dapat nilai 100. Si cantik ya guys ya. Oke anak-anak selanjutnya. Ini ada pohon. Siapa yang bisa jawab? Pinter. Pinter. Iya pintar. Jeruk rasanya apa? Asem. Karena ini jeruk. Rasanya kecut. Iya. Rasanya kecut kalau jeruk ini. Bukan jeruk yang manis ya. Selanjutnya kita keliling ke berhenti di depan pohon. Apa ini ada yang tahu? Pohon kurek. Paham. Ini pohon palam. Bentuknya seperti pohon kelapa. Tahu pohon kelapa ya? Tahu. Ini seperti ini cuma bentuknya sedikit berbeda ya guys ya. Seperti ini. Jenis palamnya seperti ini pokoknya ya guys ya. Selanjutnya kita keliling lagi banyak tanaman. Sebenarnya perlu dijelaskan seperti ini. Kita keliling lagi di sini. Seperti dulu lagi. Ini adalah pohon yang buat masak sayur. Pohon apa? Sayur bening. Bukan. Keror. Pinter. Ini pintar. Agunya lupa. Ini bisa jawab lagi nilainya seratus berapa kali ya cantik ya. Ini pohon kelor ya guys ya. Oke. Seperti ini penampakan pohon kelor. Oke. Selanjutnya kita keliling ke sini lagi. Oke. Sampai sekian dulu ya. Anak-anak ya. Anak-anak menanti mau bermain. Kita ikuti aja keseruan. Anak-anak ini bermain di sini. Dan bermainnya apa aja. Kalau anak-anak berada. Bisa kalian lihat dan ikuti. Sampai selesai. Oke. Mengikuti videonya sampai selesai. Buat yang belum subscribe. Jangan lupa. Subscribe. Like. Comment. Dan share. Terima kasih. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Silahkan main. Yeah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!